Pemirsa IDUS TV, selamat bergabung kembali di ajang Finals Yonex Sunrise Vietnam Open 2017 dari sektor ganda putri. Inilah waktunya bagi pasangan Indonesia untuk mengharumkan nama bangsa dan menjaga misi untuk menjadi juara. Dela Destiara Aris, Rizky Amelia Pradipta menantang Chayanit Calat Kalam dan Pai Tamas Muen Wong dari Thailand. Saya Stuart Henry bersama Bung JP akan mencoba kembali memandu Anda untuk menikmati jalannya pertandingan di game pertama ini di mana pasangan Thailand memimpin terlebih dahulu 1-0. Oh sebuah kesalahan baru saja kembali dilakukan oleh Dela memberikan angka tambahan bagi pasangan Thailand 2-0. Sangat menarik tentunya untuk melihat seperti apa penampilan dari Dela dan juga Rizky dalam pertandingan kali ini. Kita berharap Dela dan Rizky bisa lepas dari tekanan awal di game yang pertama ya. Karena mereka nampak tidak seperti pertandingan kemarin, mereka justru sekarang lebih kurang leluasa untuk memainkan skema mereka. Leading 3-0 saat ini pasangan Thailand. Oh lagi-lagi kehilangan angka. Dela dan juga Rizky. 4-0. Ini harus segera disadari ya Bung Stuart. Sebab jika tidak mongka ini akan menjadi kesulitan tersendiri untuk mengejar ketinggalan yang terlalu jauh. Harus segera fokus tentunya Dela dan juga Rizky. Oh baik sekali. Poin pertama bagi pasangan Dela dan juga Rizky. 1-4. Dan menarik ketika didalui dengan smash keras dari Dela yang tidak bisa diantisipasi dengan baik oleh Caya Anit. Service untuk Indonesia, Dela Desdiara Haris. Sangat disayangkan memang keras sekali dari jumping smash dari pasangan Thailand. Ya, Muen Wong cukup punya power ya. Ini harus disadari ya. 5-1 kembali memperlebar jarak. Dela dan Rizky harus segera menemukan permainan terbaik mereka seperti yang ditampilkan di partai semifinal. Agar jarak tidak terlalu jauh dan sangat sulit tentunya untuk dikejar jika nanti selisihnya berbeda jauh. Ya, betul. Karena kedatian mereka baru dipasangkan kembali ya setelah mereka sebenarnya sempat berpasangan di tahun 2015. Ya. Tapi sekarang adalah kesempatan bagi mereka untuk memberikan bukti bahwa dengan pasangan yang baru mereka juga mampu meraih prestasi ya. Ya, sebuah kesalahan tadi dari Wai Tamas Muen Wong menghasilkan angka tentunya untuk Dela dan juga Rizky. 2-5. Ya, sayang sekali tadi ya. Sebetulnya tanggung pengembalian dari Rizky. Tapi Muen Wong gagal mengantisipasi dengan baik. Ya, ini cukup unik sebenarnya kalau kita ingat kembali seperti yang Anda katakan di Vietnam Open di 2015 ketika Dela dan Rizky dipasangkan. Mereka terhenti di babak semifinal dari Jongkolpan dan juga Krawongja ya. Pasangan Thailand lainnya. Betul. Angka tambahan untuk Dela dan juga Rizky. 3-5 saat ini mulai menemukan jalur yang tepat nampaknya untuk bisa mengejar ketertinggalan. Oh, cantik sekali. Baru saja kita saksikan ditutup dengan sangat baik oleh Dela Destiararis. Ya, ini yang memang menjadi cara bermain mereka ya. Yang diterapkan di semifinal kemarin. Melakukan pukulan-pukulan keras, menukik, menyerang ya. Dan kemudian ketika mendapatkan kesempatan, Rizky mengonversinya menjadi angka. 4-5. Oh, baik sekali Rizky bermain di depan. Luar biasa. Sebuah skor yang menyamakan kedudukan tentunya. Dari Dela dan Rizky menjadi 5-5. Kita saksikan kembali dalam tayangan ulang. Kejelian dari seorang Dela Destiararis. Dela Haris melakukan plaything yang sangat baik. Ya, ini yang kita inginkan dan kita harapkan ya. Mereka melakukan reaksi yang positif setelah tertinggal 5-0 tadi. Dan sekarang bisa menyamakan kedudukan. Lihat, Bung. Rotasi yang dilakukan ya, Bung JB, oleh pasangan kita. Ya, cukup baik. Gerakan bertahan yang membuahkan hasil dan membalikkan situasi. 6-5. Dela dan Rizky yang kali ini memimpin atas pasangan Thailand, Chayani dan juga Pai Tamas. Iya, smash dari main wang tadi tidak cukup bisa mematikan pasangan kita. Kemudian ditutup dengan drive yang terarah di antara pemain Thailand dan masuk oleh Rizky. Servis untuk Dela dan Rizky. Tuh, sangat disayangkan ada sergapan cepat tampaknya Bung JB. 6-6. Sedikit terlalu tinggi tadi ya, pukulan dari Rizky servisnya. Sama saat ini, kedudukan antara pasangan kita menghadapi pasangan Thailand. Oh! Ya, amatan yang baik ya dari Dela. Cukup berani, Bung. Ini memang dibutuhkan pengalaman ya, untuk bisa melakukan pengamatan yang baik seperti yang baru saja kita saksikan dari Dela ya. Iya, betul, betul. Dan memang mereka, keduanya ini pemain berpengalaman ya, pendahati baru dipasangkan. 7-6. Leading saat ini Dela dan juga Rizky. Tanggung ya. Ya, memudahkan seorang Paitama Smuen Wong untuk melepaskan Jumping Smash. Ilangan angka kita. Ya, ini dia. Ya, walaupun sebenarnya sudah ada tindakan antisipatif dari Dela ya. Betul. 7-7. Masih ketat, pertandingan berlangsung di... Ya! Ini dia, sebuah... pengembalian yang tanggung tadi dari Bulu Tangkis Thailand yang kembali menghasilkan angka untuk Dela dan Rizky. Iya. Sebuah pressing yang baik ya dari Muen Wong. Cukup baik. Ini harus diwaspade, rotasinya cukup berani tadi. Muen Wong ketika ada di belakang, kemudian dengan cepat bergerak ke depan untuk mengantisipasi dan lakukan pressing yang masuk. Kejar-mengejar angka terjadi di partai final sektor ganda putri antara Indonesia berhadapan dengan Thailand. Harapannya terbaik tentunya oleh... Untuk Dela dan Rizky tapi sayangnya, baru saja kita saksikan sebuah kesalahan tadi terburu-buru. Dela. Buat kita kembali tertinggal satu poin tentunya. 9-8. Sayanid dan juga Pai Tamas memimpin. Pembalian yang kurang baik tadi dilakukan oleh seorang Rizky Amelia sehingga setelkok keluar dari area pertandingan. 10-8. Thailand unggul saat ini. Ya, baik sekali tadi upaya dari Dela. Memaksakan Muen Wong untuk melakukan pengembalian yang salah menjadi 9-10. Ya, reaksi positif lagi-lagi ditunjukkan oleh pasangan Indonesia ya ketika tertinggal. Dia mencoba terus menekan dan menghasilkan angka. Oh, cantik! Ini dia yang kita harapkan dari seorang Dela Desti arah Haris. Sebuah pukulan pelan tapi benar-benar membuat pasangan Thailand sulit untuk mengantisipasinya. Sama saat ini, 10-10. Ya, return service yang sempurna ya. Dia melihat arah setelkok yang menguntungkan untuk bisa langsung dibalas dengan sebuah drive. Dan masuk. Service untuk Dela. Mulai menyerang dengan agresif. Kita saksikan Dela dan Rizky. Sebuah gerakan antisipasi tadi setelah rally yang dilakukan oleh Dela dan Rizky. Sayang sekali tidak membuatkan hasil yang manis. Buat kita tertinggal satu angka, 11-10 pasangan Thailand memimpin atas pasangan Dela dan juga Rizky. Ya, cukup baik ya reaksi mereka dan kita saksikan bagaimana pasangan Indonesia didapat alahan langsung ya dari pelatih Kavits Yusuf ya. Ini pelatih yang menemukan Markus dan Kevin, Bu. Ya. Dan kita sudah melihat bagaimana kualitasnya dimiliki oleh Markus dan Kevin ya. Ya. Dan memang terbukti kalau kita saksikan kembali dari pertandingan semifinal ketika menang dari Chou Meikwan dan Li Mengyuan. Dela dan Rizky benar-benar bermain seperti bukan pemain di sektor ganda putri. Tapi mereka bermain dengan smash-mash keras ciri dari permainan sektor ganda putra. Ya, memang harus ada cara bermain yang berbeda ya di sektor ganda putri. Pertama bukan karena persoalan agar lebih menarik untuk disaksikan. Tetapi justru untuk bisa menyulitkan lawan ya. Ya. Karena dengan bermain lebih cepat, lebih agresif dan powerful, tentu saja itu punya peluang untuk bisa membuat pertandingan tidak harus diselesaikan dengan berlama-lama. Ya, dalam rangkaian Grand Prix 2017, dari 12 event yang berlangsung saat ini, sebenarnya Chayani dan Pai Tamas sudah merasakan kekuatan dari wakil Indonesia di ajang Thailand Open saat mereka juga melangkah ke partai final, namun dikalahkan oleh duet Grecia Polly dan Apriani. Kita berharap apa yang dilakukan oleh Grecia Polly dan Apriani bisa dilakukan juga oleh Dela dan Rizky. Oh! Kita saksikan, Bung. Ya, sebuah pukulan keras tadi yang dilepaskan oleh Pai Tamas Muen Wong. Iya. Nampaknya emang jatuh di luar ya. Angka bagi Indonesia. Ya, lagi, Bung. Angka, Bung. 12-11. Berbalik situasi. Dua poin tambahan. Dua poin tambahan. Sayang sekali keluar. Ya. Nampak tidak percaya, Bung Rizky. Tapi ya, keputusan harus diterima. Ya, sebenarnya cara Rizky untuk membuat pasangan Thailand melepaskan bola tangguh sudah sangat baik ya, Bung. Ya, dan placing terakhir tadi memang sebetulnya tepat, tetapi sayang sekali kurang akurat. Kembali sama kedudukan saat ini, 12-12. Service untuk pasangan Thailand. Nah, baik sekali, Bung, return service dari Rizky ya. Dia langsung menyambut pukulan dari Sayangit dengan drive P7 pada Mewong yang belum siap. Ya. Leading Indonesia, 13-12. Service untuk Dela Destiara Haris. Yang juga merasakan gelar di ajang Vietnam Open tahun lalu, namun dengan pasangan berbeda. Oh, Dela kali ini kurang cermat dalam melakukan pengembalian dan sergapan. Iya, sayang sekali ya. Kembali sama. Kejar-mengejar poin terus terjadi. Ini menunjukkan bahwa memang ada kualitas yang sama yang dimiliki oleh pasangan kita dan pasangan Thailand. Betul. Oh, terburu-buru. Terlalu cepat tadi keputusan dari Dela Destiara Haris. Sehingga malah menjadi bludar dan memberikan angka bagi pasangan Thailand. 14-13. Tidak cermat ini sih kali ini. Ya, Rizky Amelia berharap tadi shuttlecock keluar ya. Tapi sayangnya salah tadi pengamatannya. Tertinggal dua poin, Dela dan juga Rizky. 15-13. Pasangan Thailand memimpin. Harus segera ada reaksi positif tentunya dari Dela dan juga Rizky. Yang. Salahan tadi dari Paita Mas Muen Wong. Bali mempersempit jarak menjadi 14-15. Ya, betul. Sebuah netting tadi dari Muen Wong sebetulnya. Ingin dia lakukan. Kedatih juga Dela sudah mengantisipasi. Tapi beruntung bagi Indonesia. Pukulan Muen Wong tidak sampai ya. Oh, tipis sekali jadi BuJB. Dan saya rasa cerdik memang yang dilakukan oleh pasangan Thailand. Ya, betul. 16-14. Thailand memimpin dengan keunggulan dua poin. atas Rizky dan juga Dela. Oh, baik sekali. Ditutup dengan begitu cepat tadi oleh seorang Dela Destiara Haris dengan pukulan yang mematikan BuJB. Ya, saya lihat ada transisi dari bertahan ke menyerang yang baik ya. Dari pasangan Indonesia. Kita saksikan tadi bagaimana ketika kita dipaksa bertahan kemudian Rizky melakukan pengembalian mendatar yang terpaksa harus dikembalikan oleh Muen Wong secara tanggung dan dimanfaatkan oleh Dela dengan sebuah semis keras. 16-16. Oh, disusul dengan sebuah performa yang kurang baik baru saja terjadi dari Dela. Ya, sedikit kehilangan konsentrasi nampak. Oke ya. Dan menurut saya tidak harus demikian karena ini sudah memasuki angka krusial. Ya, 17-15 tampaknya saat ini ya. Selisih dua poin masih dimiliki oleh pasangan Thailand. Oh, cukup baik, Bung. Ya, cukup. Ini yang kita tunggu. Kesalahan dari pasangan Thailand dalam melakukan pengembalian memberikan angka tambahan untuk Dela dan Rizky menjadi 16-17. Dan yang menarik memang di rally yang baru saja terjadi pasangan Indonesia cukup sabar ya meladeni setiap pengembalian dari pasangan Thailand hingga kemudian memaksa Thailand melakukan kesalahan. Dan nampaknya memang pasangan Thailand ini cukup mengerti bahwa pasangan kita terutama di Dela mempunyai kemampuan untuk melakukan serangan dengan baik. Sehingga mereka tidak mau terperangkat dalam situasi itu dan mencoba mengembalikan pengembalian yang tidak mengenakan bagi Indonesia. selisih satu poin pasangan Thailand memimpin atas Dela dan juga Rizky. Kita menantikan penampilan yang apik tentunya dari Dela dan Rizky untuk bisa mengejar ketertinggalan dan membalikan situasi untuk mengunci game pertama ini. Oh, sulit tentunya tadi bagi seorang Rizky Amalia untuk menempatkan shuttlecock dengan baik dalam posisi seperti itu. Iya, betul. Tekanan dari Muen Wong tadi cukup baik. 18-16 mulai meninggalkan pasangan kita dengan selisih tiga poin gini. Dua ya, dua poin dari pasangan Indonesia. Sungguh disayangkan memang tekanan yang sangat berbahaya dilakukan oleh Muen Wong dan mengunci pergerakan pemain kita. Dan ini tanggung pengembalian dari Dela ya. Ragu-ragu dia apakah hendak melakukan placing atau netting atau kakar ke belakang. Sehingga sudah diantisipasi dengan baik oleh Chayanit. 19-16 Pai Tamas. Pai Tamas. Pai Tamas. Lagi-lagi sebuah poin tambahan bagi pasangan Thailand. Chayani dan juga Pai Tamas menjadi 26 game poin untuk pasangan Thailand. Kita harapkan Dela dan Rizky bisa segera bangkit untuk menggagalkan peluang mereka untuk mengunci game pertama ini. Bukanlah hal yang sulit tentunya dengan selisih 4 poin tentunya. Oh, sungguh disayangkan Pemirsa Indus TV kita harus mengakui keunggulan dari pasangan Chayani dan juga Pai Tamas di game pertama ini. Setelah mereka berhasil mengunci keunggulan di game pertama dengan skor 21-16. Patut kita nantikan reaksi seperti apa yang akan ditampilkan oleh Dela dan juga Rizky di game kedua untuk membuat mereka berada dalam kembali kembali dalam jalur untuk mengejar kata juara. Ya, ini menarik tentunya Bung J.P. Kita masih belum bisa melihat apa yang ditampilkan oleh Dela dan Rizky di partai semi-final. Apa yang sebenarnya menjadi kendala bagi mereka? Apakah memang pasangan Thailand adalah lawan yang levelnya lebih baik dibandingkan lawan kita di semi-final? Kalau secara kualitas sebenarnya sama ya. Dan bahkan kalau kita melihat pertandingan dari kedua pasangan ini, pasangan Indonesia tentu tidak kalah secara kualitas teknik ya. Apalagi mereka seperti yang saya bilang tadi, mereka kebanyakan pemain berpengalaman. Ini hanya persoalan bagaimana saling merekatkan koordinasi satu sama lain ya, kesepahaman di antara mereka. Dan kita saksikan tadi sebetulnya hal yang membuat pasangan Thailand bisa unggul adalah justru ketika kita kehilangan fokus, Bung. Berapa kali Dela kehilangan fokus dalam mengaruhkan pengembalian servis, kemudian tadi dalam dua atau tiga angka terakhir dari Thailand juga dihasilkan dari awal ketidak fokusan dari pemain kita ya. Dari Dela kemudian berganti dari riski hatinya ini harus menjadi catatan tersendiri bagi mereka jika ingin menjadi juara di turnamen ini. Ya, kita masih punya game kedua tentunya untuk bisa tetap menjaga lentera harapan agar bisa membuat sektor ganda putri ini menjadi milik Indonesia. Sangat besar keinginan kita untuk bisa meraih kesuksesan di tiga sektor yang dipertandingkan di mana ada wakil Indonesia yang tampil. Terlepas kita memang sudah mengunci sektor ganda campuran karena nanti ada All Indonesian Final di sana. Betul. Dan ganda putri ini memang menjadi satu sektor yang memang cukup disorot ya oleh para pengamat bulu tangkis juga kita bukan Indonesia ya karena sudah bertahun-tahun tidak ada ganda yang cukup mumpuni untuk berbicara di level internasional karena terakhir setelah tidak ada lagi Grecia dan Nitya nampaknya ketimpangan itu semakin muncul bahkan dengan adanya rotasi atau pergantian sedih melapasangan ini menunjukkan bahwa sangat serius ya PBSI dalam hal ini pelatih kepala ganda Fitri Engjen untuk melakukan perubahan ya kita menantikan perubahan itu bisa terrealisasi dengan baik memang butuh proses tentunya dan baru saja kita saksikan tampak terburu-buru tadi Rizky Amelia bernafsu untuk menyamakan kedudukan namun malah menjadi blunder oh Dela Destiara Haris tadi gagal dalam melakukan pengembalian sehingga memberikan angkahan tambahan untuk pasangan Thailand menjadi 3-0 iya patut disayangkan kembali tertinggal ya di awal game seperti tadi di game yang pertama tertinggal 0-5 sekarang 0-3 menyaksikan bagaimana latih kapit susu nampak juga tertanggun yang menyaksikan bagaimana pemain ini bertanding ya kita agak kesulitan tampaknya di game awal dan juga di game awal pertama beruntung kita sebuah kesalahan tadi dilakukan oleh Paitama Semuen Wong tentunya memberikan angka pertama untuk Indonesia 1-3 selisih 3 poin masih harus dikejar oleh Dela dan Rizky sebuah kesalahan Dela dan juga Rizky kali ini benar-benar dalam masalah dengan selisih 4 poin 5-1 Thailand memimpin ya kita lihat bagaimana ada ketidaktenangan dari Rizky Amalia beberapa kali kesalahan-kesalahan yang tidak perlu dilakukan ya patut disayangkan ya Bung harus ada fokus dimiliki oleh Rizky tadi serangan sudah baik ya dilakukan oleh Dela dan kembali saya khawatir jika ini diketahui betul oleh pasangan Thailand maka Rizky akan dicecar menjadi satu titik lemah Indonesia ya dan ini sudah terbukti ya Bung JP di poin-poin yang baru saja kita saksikan beberapa kali memang Rizky menjadi sumber bagi Thailand untuk menghasilkan poin dan keunggulan 6-1 saat ini sangan Thailand terus mencoba mengintimidasi kita ya betul sama seperti di game yang pertama mereka sempat unggul 5 angka dan ini jadi PR berat bagi Indonesia untuk bisa menyamakan kedudukan ya setelah tertinggal atau menyerah di game yang pertama tadi ya lagi-lagi sebuah placing yang terlalu deras tadi dimaksimalkan dengan baik oleh pengamatan yang cerdik dari Cayanit ya 7-1 ya 6 angka tertinggal di game penentuan bukan sesuatu yang mengenakan Bung betul situasi yang sulit tentunya dihadapi Dela dan Rizky ya angka tambahan 2-7 sempatan untuk menemukan momentum dan memainkan ritme yang tepat untuk mengalahkan pasangan Thailand ya betul saya rasa mereka tidak perlu terlalu terbebani ya ketika tampil di partai final terjadi memang mereka disorot oleh publik bulu tangkis Indonesia baik sekali tadi luar biasa Dela keras pukulannya menukit kajam membuat baik tambah muen wong sulit untuk melakukan pengembalian angka tambahan tentunya untuk Indonesia coba coba berada kembali dalam jalur yang tepat 3-7 sergapan yang brilian tadi oleh Rizky Amalia menghasilkan pengembalian yang salah dari pasangan Thailand menjadi 4-7 saat ini kembali semangat Sang Adela dan Rizky menunjukkan sebuah performa yang seperti ingin mengatakan bahwa kami menolak untuk menyerah iya memang tidak boleh ya untuk menyerah sebelum pertandingan benar-benar usai karena faktor mental memang menjadi faktor yang disoroti juga dari pemain-pemain putri kita di sektor ganda maupun tunggal dan sekarang kita lihat bagaimana Dela dan juga Rizky sedang bertarung dan kita harapkan mental pertandingan mereka cukup baik sehingga bisa membalikkan keadaan baik baru saja Bung JP sebuah pukulan menyilang dari Dela Destiara Haris mencuri satu poin tambahan tentunya mulai mengejar ketertinggalan Dela dan Rizky 5-7 oh sayang sekali ya sebuah pengembaraan dari Rizky tadi menyangkut di net teriakan Pak Itama semuanya nampaknya benar-benar mencoba untuk mengintimidasi pasangan kita ya Bung JP iya dia juga butuh untuk menyemangati dirinya sendiri ya Bung 8-5 servis untuk Thailand Chayanit ya sebuah kesalahan tampaknya dilakukan kembali oleh Rizky Amelia kembalian yang salah tadi sehingga mengenai net ya perlu dilihat tercermati lebih tepat Bung bahwa bagaimana tadi Muen Wong mengarahkan shuttlecock ke Rizky dari sisi sebelah kiri kemudian ke sebelah kanan dia komunikasikan ke depan dan itu memang menyulitkan ya 9-5 selisih 4 poin kembali cukup lebar jarak antara pasangan kita dan pasangan Thailand ya lagi Bung tekanan terus-murus dilakukan oleh Thailand ya ya angka tambahan yang membuat mereka benar-benar berada di atas angin dengan selisih 5 angka 10-5 saat ini ya betul mari kita berikan doa dan dukungan tentunya untuk Dela dan Rizky agar bisa kembali menemukan sentuhan terbaiknya oh ragu-ragu tadi Rizky sebuah peluang Bung oh ini dia ini yang menjadi tugas dari Rizky ya ini yang terlihat di pertandingan semifinal kemarin ketika Dela melakukan smash di baseline kemudian Rizky bersiap-siap untuk mengolah shuttlecock di depannya dan bisa menghasilkan angka ini kita berharap ini pertanda baik ya 6-10 servis untuk Indonesia Dela Destiara Haris oh cukup baik tadi pertahanan dari Rizky Amalia sayang sekali tidak disusul dengan performa yang baik di pukulan berikutnya balian yang salah memberikan angka tambahan untuk pasangan Thailand menjadi 11-6 dia patut disayangkan dalam situasi sebetulnya ada momentum untuk bisa mengejar ketinggalan atau menambah angka tapi justru melakukan kesalahan sendiri dan ini yang tidak mengenakan lagi adalah pasangan Thailand terlihat sangat siap untuk berlaga di game yang kedua untuk mengantisipasi setiap pukulan dari pasangan Indonesia dan yang patut disayangkan adalah pasangan kita justru kerap kehilangan konsentrasi ya melakukan berbagai unforced error yang langsung memberikan angka bagi lawan kita patut menantikan performa yang baik dari Dela Destiara hari seperti yang ia tampilkan di ajang international challenge di tahun 2015 ketika ia berpasangan dengan Rosita Eka Putri dan berhasil mengalahkan pasangan Thailand saat ini dengan skor 21-18 21-12 saat itu artinya ketika kali ini ia berpasangan dengan Rizky Amalia sudah punya pengalaman yang bisa ia tularkan secara positif kepada Rizky ya saya pikir begitu ya karena Rizky juga bukan pemain kemarin sore dia pernah berpasangan dengan Piasa Badia dan pernah membukti ranking 6 dunia artinya dia mestinya bisa melakukan menunjukkan performa lebih baik ya angka tambahan untuk Thailand menjadi 12-6 ya selisih 6 angka benar-benar menjadi sebuah gunung yang harus didaki bagi Dela dan juga Rizky untuk bisa kembali menyamakan kedudukan ya tentu saja tidak ada upaya lain serain melakukan pukulan serbaik ya dan tidak membuat kesalahan sendiri sebab sudah lebih nyaman sekarang pasangan Thailand bermain bun baik menutupnya dengan kukulan pendukit yang tajam dan memberikan angka tambahan menjadi 7-12 harus tetap dijaga konsistensi bermain seperti ini ya bun JB ya betul 8-12 terus mencoba memangkas jarak Dela dan Rizky menghadapi pasangan Thailand oh bola tanggung yang dicoba dimaksimalkan sayangnya Rizky Amalia melakukan kesalahan di sana ya dan dia juga menyesali ya tindakannya dengan menggeleng-gelengkan kepala artinya dia tidak percaya dengan apa yang dia lakukan karena memang tanggung ya ini sesuatu yang bisa menghasilkan angka dari upaya yang sudah dilakukan oleh Dela tadi kerja keras dari Dela dan Setiara Haris sayangnya diakhiri dengan hasil buruk tadi ketika ada kesalahan dari Rizky Amalia yang harus disayangkan ini game yang kedua mereka sudah kalah 16-21 di game pertama tidak ada cara lain untuk bisa memastikan melihat juara yang dirindukan bukan hanya oleh mereka tapi oleh seluruh publik belutangis Indonesia bahkan masyarakat kita olahraga patut kita nantikan dan kita harapkan bahwa ada sektor ganda putri yang bisa kembali bersinar di kancah internasional tentu saja ya pengamatan yang baik kali ini tentunya cukup jauh pukulan dari Pai Tamas Muen Wong keluar dari Kod 9-13 saya rasa ini harus terus dilakukan kita tidak boleh terintimidasi dengan penampilan pasangan Thailand untuk bisa terus memangkas jarak yang jelas fokus ya terutama di Rizky ya Bung harus terus ditingkatkan ya coba bermain netting kali ini Dela serangan yang mematikan baru saja diperlihatkan oleh Dela Desdiara Haris mencoba terus mengejar 10-13 ini yang harus dilakukan dan ini cara bermain mereka yang berhasil membawa mereka hingga ke partai final dan mereka harus kembali mengingat perjalanan mereka tentunya untuk bisa sampai ke sini seperti yang Anda katakan mereka menunjukkan sebuah penampilan yang luar biasa menghadapi lawan-lawannya dengan kemenangan strik game di 4 pertandingan betul baik Dela Desdiara Haris masuk dari pukulannya jelas 11-13 dan ada hal yang menarik Bung Surut juga pemirsa News TV bahwa dalam 2 skema rally terakhir Dela ada di depan Rizky terus di belakang artinya mungkin ini juga menjadi situasi yang diarahkan atau diperliskan oleh pelatih ya untuk menghidupkan kembali cara untuk mengumpulkan angkat iya betul karena memang tadi di depan berulang kali Rizky melakukan kesalahan cukup berhasil sejauh ini dan ini cukup baik ya ya kesalahan kali ini dilakukan oleh Ceyani Jalakalam ini hal yang baik hal yang baik ya harus diteruskan momentum ini 12-13 kita hanya berjarak satu poin untuk menyamakan kedudukan dan kalau kita lihat reaksi dari Ceyani tadi jelas bahwa ia merasa bahwa ada perubahan permainan dari Dela dan Rizky ya dan ini membuat ia gusar tentunya pasti ya sudah sempat memimpin 7 angka sekarang tertinggal atau terdekati ya dengan 1-2 angka sangat disayangkan terlalu bernaksu baru saja Bu JB harus tetap tenang ya kita saksikan menguraut wajah dari Muen Wong cukup percaya diri ya menikapi pertandingan ini ini sebuah alam positif yang seharusnya kita tiru dengan baik ya oh iya pasti segapan yang cukup baik namun masih dapat diantisipasi tadi oh iya masuk tampaknya Bu JB sayang sekali dari return service dari Dela sudah bisa dibaca oleh Muen Wong ya tapi kemudian kita saksikan tadi Rizky sudah terlanjur sedikit maju sementara Dela belum kembali pada posisinya sehingga sudah bisa meraih atau menjangkau satelkok yang sedemikian sulit ya di ujung sebelah kiri dari pertahanan Indonesia di belakang ya untung dong berhenti laju angka dari Thailand ya angka tambahan tentunya untuk Indonesia setelah service yang kurang cermat tadi 13-15 sekarang ya oh Dela tadi mencoba mengantisipasinya dengan salah tampaknya tampaknya arahnya 16-13 aku memang return service yang baik dari Muen Wong ya dia arahkan tepat di tengah ketika belum ada rotasi dari pemain Indonesia cara saya itu menjadi salah satu keunggulan Muen Wong ini dia Dela Desti Arharis mencoba langsung bangkit setelah ia melakukan kejuangan flip service dari Cayanit ya bisa diantisipasi oleh Dela dan dijawab dengan sebuah smash dan masuk 14-16 angka yang ada di game score saat ini di game kedua ini iya yang baik sekarang di Indonesia dan kali ini sangat jeli ya Rizky bermain di depan yang memberikan pancingan bagi Thailand untuk memberikan pengembalian yang enak bagi Dela di belakang itu saksikan bung ini cukup berani netting ini tapi kemudian Cayanit melakukan kesalahan pukulan yang dicuntaskan oleh Dela ya 15-16 semakin mendekati tentunya kita oh di saat kita sudah punya momentum untuk kembali menyalakan harapan pasangan Thailand kembali menambah angka menjadi 17-15 iya kita harap pasangan kita tetap pada cara bermain yang sudah mengalami perubahan ya karena ini peluang terbuka bung untuk bisa menyamakan dudukan di penghujung tim kedua oh baik sekali Dela Restiana Aris kembali menjadi kunci untuk meraih poin kukulan backhand drive keras yang tidak diduga tadi oleh Nguyen Wong nampaknya bung kita saksikan dalam tayangan ulangnya ini dia nah ini backhand drive yang menyulitkan bagi Nguyen Wong untuk bisa iya olah dengan kembali 16-17 ya lagi kita bisa mepet rayan angka dari Thailand ya kita harus terus menempel ketat pasangan Thailand agar mereka tidak kembali meningkat kepercayaan dirinya iya betul iya betul iya betul iya cukup baik di pembalian dari Dela ya ini dia bung sebuah kesempatan sekarang sangat disayangkan memang nampilan yang cukup baik dari Dela dan Rizky namun pasangan Thailand tampaknya tampil lebih baik dalam rally yang baru saja berlangsung 18-16 kita sudah berada dalam poin-poin yang krusial karena kita tahu bahwa pasangan Thailand sudah memenangkan game pertama Dela dan Rizky harus segera bereaksi harus berbuat sesuatu dalam game ini iya tadi kita saksikan bagaimana netting yang coba dilakukan oleh Rizky tidak terlalu dekat ke net sehingga bisa memudahkan Muen Wong untuk melakukan pengembalian silang dan itu menyulitkan Rizky sendiri karena dia belum bersiap untuk melakukan antisipasi service untuk Thailand oh cantik Dela pukulan menyilang tadi yang membuat pemain Thailand mati langkah backhand drive lagi-lagi menghasilkan angkah dari Dela dan kali ini backhand drive-nya tertuju ke baseline sebelah kiri dari Thailand 17 18 mencoba kembali mengejar pasangan Indonesia oh hampir terjadi salah pengertian ya komunikasi yang membuat mereka tidak melakukan rotasi yang salah dan sebuah pukulan yang terlalu deras tadi memberikan angka tambahan untuk pasangan Thailand menjadi 19 17 situasinya cukup genting kali ini bagi Dela dan Rizky sayangnya ini sebuah pukulan yang seharusnya tidak berbuah kesalahan karena Rizky berada dalam posisi yang enak untuk bisa melakukan memilih untuk melakukan pukulan apa tetapi kemudian memilih untuk melakukan pukulan ke belakang dan keluar seharusnya jika memilih untuk melakukan tekanan akan berbeda mungkin hasilnya jika ingin menjaga harapan untuk menjadi juara ini saatnya untuk menghentikan pasangan Thailand paling panjang cukup menyulitkan di momen yang krusial Rizky Amalia melakukan sebuah kesalahan dalam melakukan pengemalian membuat pasangan Thailand saat ini memimpin kembali dengan skor 20 17 championship point bagi pasangan Thailand kita sedang berada di ujung tangdut kali ini cukup disayangkan ketika kita punya momentum untuk bisa mengejar menyamakan kedudukan malah harus kehilangan sentrasi dan sekarang keunggulan justru bagi pasangan Thailand untuk bisa menjadi juara satu angka untuk menentukan pasangan Thailand menjadi juara Dela Rizky harus segera berbuat sesuatu disini ya beruntung kita kembalian yang gagal tadi memberikan angka tambahan menjadi 18 20 namun masih menjadi bahaya tentunya pengembalian yang gagal tadi juga didahului oleh sebuah pukulan drive yang baik dari Dela tidak boleh ada kesalahan no room for error bagi Dela dan Rizky ya betul lagi kita menemukan momentum untuk bisa menyamakan rubukan dan sekarang 19 ya 19 20 ini harusnya bisa menjadi tambahan atau second win angin segar bagi pasangan Indonesia justru ke kanan sekarang ada di Thailand Thailand di Thailand sedikit kurang cermat kukulan dari Muen Wong di depannya 19 20 mampukah Dela dan Rizky memaksakan setting di game kedua ini cukup jelibut oh sangat disayangkan sebuah malam petaka tadi ketika blessing yang coba dilakukan oleh pasangan kita justru malah memberikan angka karena keluar dari baseline dan memastikan kemenangan pasangan Thailand Chayani Calat Kalam dan Paye Tamas Muen Wong dengan skor yang sangat menarik tentunya strike game atas pasangan Dela Destiara Haris dan Rizky Sudah merasakan kekuatan dari wakil Indonesia di ajang Thailand Open saat mereka juga melangkah ke partai final namun dikalahkan oleh duet Grecia Poli dan Apriani kita berharap apa yang dilakukan oleh Grecia Poli dan Apriani bisa dilakukan juga oleh Dela dan Rizky oh kita saksikan Bung sebuah pukulan keras tadi yang dilepaskan oleh Pai Tamas Muen Wong iya nampaknya emang jatuh di luar ya angka bagi Indonesia iya lagi bung angka bung 12 11 berbalik situasi dua poin tambahan di luar oh oh sayang ya sayang sekali keluar ya nampak tidak percaya bung Rizky tapi ya keputusan harus harus diterima ya sebenarnya cara Rizky untuk membuat pasangan Thailand melepaskan bola tangguh sudah sangat baik ya dan placing terakhir tadi memang sebetulnya tepat tetapi sayang sekali kurang akurat kembali sama kedudukan saat ini 12 12 servis untuk pasangan Thailand nah baik sekali bung return servis dari Rizky ya dia langsung menyambut pukulan dari Cayanit dengan drive ketujuh pada mewong yang belum siap ya leading Indonesia 13 12 servis untuk Dela Destiara Haris yang juga merasakan gelar di ajang piatam open tahun lalu namun dengan pasangan berbeda oh Dela kali ini kurang cermat dalam melakukan pengembalian dan sergapan iya yang sekali ya kembali sama kejar mengejar poin terus terjadi ini menunjukkan bahwa memang ada kualitas yang sama yang dimiliki oleh pasangan kita dan pasangan Thailand betul terlalu terlalu cepat tadi keputusan dari Dela Destiara Haris sehingga malah menjadi bludar dan memberikan angka bagi pasangan Thailand 14 13 tidak cermat Rizky kali ini ya Rizky Amelia berharap tadi shuttlecock keluar ya tapi sayangnya salah tadi pengamatannya tertinggal 2 poin Dela dan juga Rizky 15 13 pasangan Thailand memimpin harus segera ada reaksi positif tentunya dari Dela dan juga Rizky yang salah tadi dari Paitamas Muen Wong Bali mempersempit jarak menjadi 14 15 ya betul sebuah netting tadi dari Muen Wong sebetulnya ingin dia lakukan kedatui juga Dela sudah mengantisipasi tapi beruntung bagi Indonesia pukulan Muen Wong tidak sampai ya tipis sekali jadi dan saya rasa cerdik memang yang dilakukan oleh pasangan Thailand betul 16 14 Thailand memimpin dengan keunggulan 2 poin atas Rizky dan juga Dela saya lihat ada transisi dari bertahan ke menyerang yang baik yang baik dari pasangan Indonesia kita saksikan tadi bagaimana ketika kita dipaksa bertahan kemudian Rizky melakukan pengembalian mendatar yang terpaksa harus dikembalikan oleh Muen Wong secara tanggung dan dimanfaatkan oleh Dela dengan sebuah semis keras 16 16 16 oh disusul dengan sebuah performa yang kurang baik baru saja terjadi dari Dela ya sedikit kehilangan konsentrasi nampaknya ya dan menurut saya tidak harus demikian karena ini sudah memasuki angka krusial ya 17 15 tampaknya saat ini ya selisih 2 poin masih dimiliki oleh pasangan Thailand oh cukup baik ini yang kita tunggu kesalahan dari pasangan Thailand dalam melakukan pengembalian memberikan angka tambahan untuk Dela dan Rizky menjadi 16 17 dan yang menarik memang di rally yang baru saja terjadi pasangan Indonesia cukup sabar ya meladeni setiap pengembalian dari pasangan Thailand hingga kemudian memaksa Thailand melakukan kesalahan dan nampaknya memang pasangan Thailand ini cukup mengerti bahwa pasangan kita terutama di Dela mempunyai kemampuan untuk melakukan serangan dengan baik sehingga mereka tidak mau terperangkat dalam situasi itu dan mencoba mengembalikan pengembalian yang tidak mengenakan bagi Indonesia selisih satu poin pasangan Thailand memimpin atas Dela dan juga Rizky kita menantikan penampilan yang apik tentunya dari Dela dan Rizky untuk bisa mengejar ketertinggalan dan membalikan situasi untuk mengunci game pertama ini oh sulit tentunya tadi bagi seorang Rizky Amalia untuk mempatkan Sattelcock dengan baik dalam posisi seperti itu iya betul tekanan dari Muen Wong tadi cukup baik 18-16 mulai meninggalkan pasangan kita dengan selisih 3 poin gini 2 ya 2 poin dari pasangan Indonesia sungguh disayangkan memang tekanan yang sangat berbahaya dilakukan oleh Muen Wong dan mengunci pergerakan pemain kita dan ini tanggung pengembalian dari Dela ragu-ragu dia apakah hendak melakukan placing atau netting atau kakar ke belakang sehingga sudah diantisipasi dengan baik oleh Cayanit 19-16 lagi-lagi sebuah poin tambahan bagi pasangan Thailand Cayanit dan juga Paitamas menjadi 26 game poin untuk pasangan Thailand kita harapkan Dela dan Rizky bisa segera bangkit untuk menggagalkan peluang mereka untuk mengunci game pertama ini bukanlah hal yang sulit tentunya dengan selisih 4 poin tentunya sungguh disayangkan Peminsa Indus TV kita harus mengakui keunggulan dari pasangan Cayanit dan juga Paitamas di game pertama ini setelah mereka berhasil mengunci keunggulan di game pertama dengan skor 21-16 patut kita nantikan reaksi seperti apa yang akan ditampilkan oleh Dela dan juga Rizky di game kedua untuk membuat mereka berada kembali dalam jalur untuk mengejar kata juara ya ini menarik tentunya Bung JP kita masih belum bisa melihat apa yang ditampilkan oleh Dela dan Rizky di partai semi-final apa yang sebenarnya menjadi kendala bagi mereka apakah memang pasangan Thailand adalah lawan yang levelnya lebih baik dibandingkan lawan kita di semi-final kalau secara kualitas sebenarnya sama ya dan bahkan kalau kita melihat pertandungan dari kedua pasangan ini pasangan Indonesia tentu tidak kalah secara kualitas teknik apalagi mereka seperti yang saya bilang tadi mereka keduanya pemain berpengalaman ini hanya persoalan bagaimana saling merekatkan koordinasi satu sama lain kesepahaman diantara mereka dan kita saksikan tadi sebetulnya hal yang membuat pasangan Thailand bisa unggul adalah justru ketika kita kehilangan fokus Bung berapa kali Dela kehilangan fokus dalam mengaruhkan pengembalian servis kemudian tadi dalam dua atau tiga angka terakhir dari Thailand juga dihasilkan dari awal tidak fokusan dari pemain kita dari Dela kemudian berganti dari risiko artinya ini harus menjadi catatan tersendiri bagi mereka jika ingin menjadi juara di turnamen ini kita masih punya game kedua tentunya untuk bisa tetap menjaga lentera harapan agar bisa membuat sektor ganda putri ini menjadi milik Indonesia sangat besar keinginan kita untuk bisa meraih kesuksesan di tiga sektor yang dipertandingkan dimana ada wakil Indonesia yang tampil terlepas kita memang sudah mengunci sektor ganda campuran karena nanti ada All Indonesian Final di sana dan ganda putri ini memang menjadi satu sektor yang memang cukup disorot oleh para pengamat bulu tangkis juga bukan Indonesia karena sudah bertahun-tahun tidak ada ganda yang cukup mumpuni untuk berbisara di level internasional karena terakhir setelah tidak ada lagi Grecia dan Nitya nampaknya ketimpangan itu semakin muncul bahkan dengan adanya rotasi atau pergantian sedumlah pasangan ini menunjukkan bahwa sangat serius ya PBSI dalam hal ini pelatih kepala ganda pikri Engjen untuk melakukan perubahan ya kita menantikan perubahan itu bisa terrealisasi dengan servis untuk Dela dan Rizky sangat disayangkan ada sergapan cepat tampaknya menjb 6-6 sedikit terlalu tinggi tadi ya pukulan dari Rizky servisnya sama saat ini kedudukan antara pasangan kita menghadapi pasangan Thailand oh ya amatan yang baik ya dari Dela cukup berani Bu ini memang dibutuhkan pengalaman ya untuk bisa lakukan pengamatan yang baik seperti yang baru saja kita saksikan dari Dela ya betul betul dan memang mereka keduanya ini pemain berpengalaman ya pendahati baru dipasangkan 7-6 leading saat ini Dela dan juga Rizky oh tanggung ya ya memudahkan seorang Paitama semuanya untuk melepaskan jumping smash ilangan angka kita ya ini dia ya walaupun sebenarnya sudah ada tindakan antisipatif dari Dela ya betul 7 sama masih ketat pertandingan berlangsung di ya ini dia sebuah pengembalian yang tanggung dari dari bulu tangkis Thailand yang kembali menghasilkan angka untuk Dela dan Rizky ya sebuah blessing yang baik ya dari Nguyen Wong cukup baik ini harus diwaspada rotasinya cukup berani tadi Nguyen Wong ketika ada di belakang kemudian dengan cepat bergerak ke depan untuk mengantisipasi dan lakukan blessing yang masuk kejar mengejar angka terjadi di partai final sektor ganda putri antara Indonesia berhadapan dengan Thailand harapan yang terbaik tentunya oleh untuk Dela dan Rizky tapi sayangnya baru saja kita saksikan sebuah kesalahan tadi terburu-buru Dela buat kita kembali tertinggal satu poin tentunya 9-8 Cayanit dan juga Pai Tamas memimpin kembalian yang kurang baik tadi dilakukan oleh seorang Rizky Amelia sehingga Setelkok keluar dari area pertandingan 10-8 Thailand unggul saat ini ya baik sekali tadi upaya dari Dela memaksakan Mueng Wong untuk melakukan pengembalian yang salah menjadi 9-10 ya reaksi positif lagi-lagi ditunjukkan oleh pasangan Indonesia ya ketika tertinggal dia mencoba terus menekan dan menghasilkan angka oh cantik ini dia yang kita harapkan dari seorang Dela Desti arah Haris sebuah pukulan pelan tapi benar-benar membuat pasangan Thailand sulit untuk mengantisipasinya sama saat ini 10-10 ya return service yang sempurna ya dia melihat arah Sattelkok yang menguntungkan untuk bisa langsung dibalas dengan sebuah drive dan masuk service untuk Dela mulai menyerang dengan agresif kita saksikan Dela dan Rizky sebuah gerakan antisipasi tadi setelah rally yang dilakukan oleh Dela dan Rizky sayang sekali tidak membuatkan hasil yang manis buat kita tertinggal satu angka 11-10 pasangan Thailand memimpin atas pasangan Dela dan juga Rizky cukup baik ya reaksi mereka dan kita saksikan bagaimana pasangan Indonesia di dapat alahan langsung dari pelatih Kavits Yusuf ini pelatih yang menemukan Marcus dan Kevin dan kita sudah melihat bagaimana kualitas yang dimiliki oleh Marcus dan Kevin dan memang terbukti kalau kita saksikan kembali dari pertandingan semifinal ketika menang dari Chomei Kwan dan Lee Meng Yuan Dela dan Rizky benar-benar bermain seperti bukan pemain di sektor ganda putri tapi mereka bermain dengan semest-mest keras ciri dari permainan sektor ganda putri iya memang harus ada cara bermain yang berbeda ya di sektor ganda putri pertama bukan bukan karena persoalan agar lebih menarik untuk disaksikan tetapi justru untuk bisa menyulitkan lawan ya karena dengan bermain lebih cepat lebih agresif dan powerful tentu saja itu punya peluang untuk bisa membuat pertandingan tidak harus diselesaikan dengan berlama-lama ya dalam rangkaian Grand Prix 2017 dari 12 event yang berlangsung saat ini sebenarnya Chayani dan Pai Tamas baik memang butuh proses tentunya dan baru saja kita saksikan tampak terburu-buru tadi Rizky Amelia bernafsu untuk menyamakan kedudukan namun malah menjadi blunder oh Dela Destiara Haris tadi gagal dalam melakukan pengembalian sehingga memberikan angkahan tambahan untuk pasangan Thailand menjadi 3-0 ya patut disayangkan kembali tertinggal ya di awal game seperti tadi di game yang pertama tertinggal 0-5 sekarang 0-3 menyaksikan bagaimana latihan Pai Susu nampak juga tertanggun ya menyaksikan bagaimana pemain ini bertanding ya kita agak kesulitan tampaknya di game awal dan juga di game awal pertama oh beruntung kita sebuah kesalahan tadi dilakukan oleh Pai Tamas Muen Wong tentunya memberikan angka pertama untuk Indonesia 1-3 ya keras tadi memang pukulan dari Rizky cukup baik berhasil menghentikan laju angka tidak terlalu jauh pengamatan yang baik tadi diperlihatkan oleh Pai Tamas Muen Wong sedikit terlalu keras pukulan yang dilepaskan tadi oleh Rizky Amalia iya betul pukulan backhand lob tadi tapi justru jatuh di luar area 1-4 selisih 3 poin masih harus dikejar oleh Dela dan Rizky sebuah kesalahan ya Dela dan juga Rizky kali ini benar-benar dalam masalah dengan selisih 4 poin 5-1 Thailand memimpin ya kita lihat bagaimana ada ketidaktenangan dari Rizky Amalia beberapa kali kesalahan-kesalahan yang tidak perlu dilakukan iya patut disayangkan ya Bung harus ada fokus dimiliki oleh Rizky tadi serangan sudah baik ya dilakukan Bela Dela dan kembali saya khawatir jika ini diketahui betul oleh pasangan Thailand maka Rizky akan dicecar menjadi satu titik lemah Indonesia ya dan ini sudah terbukti ya Bung J.P di poin-poin yang baru saja kita saksikan beberapa kali memang Rizky menjadi sumber bagi Thailand untuk menghasilkan poin iya dan keunggulan 6-1 saat ini kesalahan Thailand terus mencoba mengintimidasi kita iya betul sama seperti di game yang pertama mereka sempat unggul 5 angka dan ini menjadi PR berat bagi Indonesia untuk bisa menyamakan kedudukan ya setelah tertinggal atau menyerah di game yang pertama tadi iya lagi-lagi sebuah placing yang terlalu drastadi dimaksimalkan dengan baik oleh pengamatan yang cerdik dari Cayanit iya 7-1 ya 6 angka tertinggal di game penentuan bukan sesuatu yang mengenakan Bung betul situasi yang sulit tentunya dihadapi di ladang Rizky iya angka tambahan 2-7 kesempatan untuk menemukan momentum dan memainkan ritme yang tepat untuk mengalahkan pasangan Thailand iya betul saya rasa mereka tidak perlu terlalu terbebani ya ketika tampil di partai final terjadi memang mereka disorot oleh publik bulu tankis Indonesia baik sekali tadi luar biasa Dela keras pukulannya menukit kajam membuat Faitama sulit untuk melakukan pengembalian angka tambahan tentunya untuk Indonesia coba coba berada kembali dalam jalur yang tepat 37 nah sergapan yang brilian tadi oleh Rizky Amalia menghasilkan pengembalian yang salah dari pasangan Thailand menjadi 47 saat ini kembali kembali semangat Sang Adela dan Rizky menunjukkan sebuah performa yang seperti ingin mengatakan bahwa kami menolak untuk menyerah ya memang tidak boleh ya untuk menyerah sebelum pertandingan benar-benar usai ya karena faktor mental memang menjadi faktor yang disoroti juga dari pemain-pemain putri kita ya di sektor ganda maupun tunggal dan sekarang kita lihat bagaimana Dela dan juga Rizky sedang bertarung dan kita harapkan mental bertanding mereka cukup baik ya baik baru saja Bung JP sebuah pukulan menyilang dari Dela Destiara Haris mencuri satu poin tambahan tentunya ya mulai mengejar ketertinggalan Dela dan Rizky 5-7 oh sayang sekali ya sebuah pengembalan dari Rizky tadi menyamput di net pemirsa IDIS TV selamat bergabung kembali di ajang final Yonex Sunrise Vietnam Open 2017 dari sektor ganda putri inilah waktunya bagi pasangan Indonesia untuk mengharumkan nama bangsa dan menjaga misi untuk menjadi juara Dela Destiara Haris Rizky Amelia Pradipta menantang Cayanit Calat Kalam dan Pai Tamas Muen Wong dari Thailand Saya Stuart Henry bersama Bung JP akan mencoba kembali memandu Anda untuk menikmati jalan dan pertandingan di game pertama ini dimana pasangan Thailand memimpin terlebih dahulu 1-0 oh sebuah kesalahan baru saja kembali dilakukan oleh Dela memberikan angka tambahan bagi pasangan Thailand 2-0 sangat menarik sangat menarik tentunya untuk melihat seperti apa penampilan dari Dela dan juga Rizky dalam pertandingan kali ini ya Bung JP kita berharap Dela dan Rizky bisa lepas dari tekanan awal di game yang pertama karena mereka nampak tidak seperti pertandingan kemarin mereka justru sekarang lebih kurang leluasa untuk memainkan skema mereka leading 3-0 saat ini pasangan Thailand oh lagi-lagi kehilangan angka Dela dan juga Rizky 4-0 ini harus segera disadari ya Bung Seward sebab jika tidak mongka ini akan menjadi kesulitan tersendiri untuk mengejar ketinggalan yang terlalu jauh harus segera fokus tentunya Dela dan juga Rizky oh baik sekali poin pertama bagi pasangan Dela dan juga Rizky 1-4 dan menarik dan menarik kalau didalui dengan smash keras dari Dela yang tidak bisa diantisipasi dengan baik oleh Caya Anit service untuk Indonesia Dela Desdiara Haris sangat disayangkan memang keras sekali dari jumping smash dari pasangan Thailand Muen Wong cukup punya power ya ini harus disadari ya 5-1 kembali memperlebar jarak Dela dan Rizky harus segera menemukan permainan terbaik mereka seperti yang ditampilkan di partai semifinal agar jarak tidak terlalu jauh dan sangat sulit tentunya untuk dikejar jika nanti selisihnya berbeda jauh Bung J.B ya betul karena kendali mereka baru dipasangkan kembali ya setelah mereka sebenarnya sempat berpasangan di tahun 2015 tapi sekarang adalah kesempatan bagi mereka untuk memberikan bukti bahwa dengan pasangan yang baru mereka juga mampu meraih prestasi ya ya sebuah kesalahan tadi dari Waitamas Muen Wong menghasilkan angka tentunya untuk Dela dan juga Rizky 2-5 ya sayang sekali tadi ya sebetulnya tanggung pengembalian dari Rizky tapi Muen Wong gagal mengantisipasi dengan baik ya ini cukup unik sebenarnya kalau kita ingat kembali seperti yang Anda katakan di Vietnam Open di 2015 ketika Dela dan Rizky dipasangkan mereka terhenti di babak semifinal dari Jongkolpan dan juga Kera Wong Jai ya pasangan Thailand lainnya betul angka tambahan untuk Dela dan juga Rizky 3-5 saat ini mulai menemukan jalur yang tepat tampaknya untuk bisa mengejar ketertinggalan oh cantik sekali baru saja kita saksikan ditutup dengan sangat baik oleh Dela Desdiara Aris ya ini yang memang menjadi cara bermain mereka ya yang diterapkan di semifinal kemarin melakukan pukulan-pukulan keras menukik menyerang ya dan kemudian ketika mendapatkan kesempatan Rizky mengonversinya menjadi angka 4-5 oh baik sekali Rizky bermain di depan ya luar biasa sebuah skor yang menyamakan kedudukan tentunya dari Dela dan Rizky menjadi 5-5 kita saksikan kembali dalam tayangan ulang kejelian dari seorang Dela Desdiara Aris melakukan placing yang sangat baik ya ini yang kita inginkan dan kita harapkan ya mereka melakukan reaksi yang positif setelah tertinggal 5-0 tadi dan sekarang bisa menyamakan kedudukan lihat Bung rotasi yang dilakukan ya Bung JB oleh pasangan kita ya cukup baik gerakan bertahan yang membuangkan hasil dan membalikan situasi 6-5 Dela dan Rizky yang kali ini memimpin atas pasangan Thailand Chayani dan juga Pai Tamas ya SMS dari main Wong tadi tidak cukup bisa mematikan pasangan kita kemudian ditutup dengan drive yang terarah diantara pemain Thailand dan masuk oleh Rizky dan sampai jumpa di video selanjutnya